Wa asya'an taqrohu say'awwa huwa khairul lakum Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu Wa asya'an tuhibbu say'awwa huwa syarrul lakum Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 Wa asya'an taqrohu say'awwa huwa khairul lakum Wa asya'an taqrohu say'awwa huwa syarrul lakum Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu Al-Baqarah ayat 216 Wa asya'an taqrohu say'awwa huwa khairul lakum Wa asya'an tuhibbu say'awwa huwa syarrul lakum Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu Wa asya'an taqrohu say'awwa huwa khairul lakum Wa asya'an tuhibbu say'awwa huwa syarrul lakum Wa asya'an taqrohu say'awwa huwa khairul lakum Wa asya'an tuhibbu say'awwa huwa syarrul lakum Wa asya'an taqrohu say'awwa huwa khairul lakum Wa asya'an taqrohu say'awwa huwa syarrul lakum Wa asya'an taqrohu say'awwa huwa syarrul lakum Wa asya'an taqrohu say'awwa huwa khairul lakum Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu Wa asya'an tuhibbu say'awwa huwa syarrul lakum Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu Ayat ini mengingatkan kita ketika kita mengalami satu kebuntuan Ya ingin sesuatu tapi Allah belum mengabulkannya Maka boleh jadi apa yang kita inginkan itu Kalau dikabulkan menjadi keburukan bagi kita Begitu juga sebaliknya ya kita jangan apa namanya Membenci sesuatu ya padahal sebetulnya itu baik bagi kita Oleh karena itu jangan terlalu menyelangi sesuatu Jangan juga terlalu membenci sesuatu Begitu juga kepada orang Secukupnya aja Ya kita jangan Ketika kita mengagumi si'ak maka seluruh apa yang dilakukan si'ak itu dianggap benar Padahal ada salahnya Begitu juga ketika kita benci sama seseorang Semua yang dari dirinya itu buruk semua Padahal dia juga punya kebaikan sebagai manusia Saya kira ini pemirsa ya Sekali lagi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu Sangat mujaram ketika kita mengalami kebuntuan Hampir putus asa Daun maka ingat kan Kita mengingat turunnya Omboh yang sebelum terjadi Kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Omboh subhanahu wa ta'ala Kita syukuri Kita nikmati Begitu ya Nah itu prestasi-prestasi Kebaikan-kebaikan yang sudah kita alami di masa lalu Kita ingatkan kembali Maka kita akan terbangun Rasa percaya diri Kemudian semangat hidup tumbuh kembali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih